kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman video kali ini kita akan coba bahas untuk update terbaru terkait Poco launcher ya Nah di sini kalau menurut saya sih di versi yang saya pakai saat ini ini Poco launcher nya kalau masih enak ya terutama di sini ya fitur untuk kecepatan animasinya adalah jadi enggak terlihat lemot gitu kan terlihat smooth parah gitu kan ya Nah jadi teman-teman di sini kalau misalkan masih belum ada fitur kecepatan animasi ini coba di update saja ke paling terbaru untuk Poco launcher nya ya Nah di sini Poco launcher yang saat ini saya pakai ya nih teman-teman ya di sini coba lihat dulu ya versinya itu di sini ya di aplikasi ke aplikasi kemudian langsung saja kita cari Poco launcher nah ini dia teman-teman jadi di sini versi rilis 4.38.1.5521 kita akan coba update ke versi stabil teman-teman ya Oke langsung aja di sini saya akan coba update terlebih dahulu jadi nanti apa saja sih yang baru di versi Poco launcher terbaru ini teman-teman Oke ya Nah tadi kalau kita coba lihat di sini widget ini masih seperti ini ya ini mayang lama nih teman-teman kalau kita masuk ke dalam pengaturan efek transisi masih seperti ini ini kemudian kalau kita coba masuk ke lainnya di sini tidak ada yang namanya layar satu ya karena di sini untuk Poco X3 Pro saya menggunakan MIUI Global Mi teman-teman seperti itu ya nanti kita coba bandingkan dengan yang di Poco F3 ya Nah di Poco F3 di sini menggunakan MIUI Indonesia otomatis di sini kalau di MIUI Indonesia itu ada yang namanya layar satu kita akan coba bandingkan di sini kita coba update ke versi terbaru untuk Poco launchernya teman-teman Oke di sini saya akan coba update terlebih dahulu jadi nanti apa aja perubahannya apa aja perbedaan antara Poco launcher di MIUI Global dan juga di Poco launcher MIUI Indonesia teman-teman Oke di sini saya akan coba update terlebih dahulu teman-teman Oke teman-teman di sini setelah saya coba mau update ternyata ada tampilan seperti ini teman-teman ya kita coba update lihat ya Nah aplikasi tidak di install karena paket tampaknya tidak palit biasanya ini adalah versi yang dipakai itu lebih tinggi makanya di sini kita akan coba tes ya ini kita akan coba an install pembaharuan terlebih dahulu kita gunakan yang versi default terlebih dahulu teman-teman ya Oke langsung saja di sini kita an install pembaharuan teman-teman seperti ini ya kita langsung saja hapus pembaharuannya kemudian kita coba lihat lagi versinya Nah sekarang di sini sudah di versi 2.22.1970 dan di sini sudah default ya tuh sudah default kalau kita coba lihat keluar dulu ya Nah butuh perizinan izinkan dulu aja izinkan jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya Nah tuh ini juga masih seperti ini ya ini masih jadul banget Nah baru di sini kita langsung saja update ke versi yang terbaru teman-temannya Poco launchernya langsung kita coba update dan sekarang di sini pastinya sudah bisa teman-teman Nah aplikasi terinstall dan disini sudah ke versi terbaru ya Nah ini sudah bukan versi release lagi kita coba lihat nih tuh ini sudah versi terbaru versi stabil ya bukan versi release 4.38.1976 teman-teman Oke ini di Poco F3 Oke sekarang di sini kita coba install di Poco X3 Pro ya sama di sini juga kita harus terus apa namanya downgrade terlebih dahulu ya untuk Poco launchernya gitu kan karena ini versi release untuk di kedua tadi ya Poco launchernya Oke langsung aja di sini masuk ke aplikasi kelola aplikasi kita cari di sini Poco launcher Oke seperti ini kita an install pembaruan seperti ini Oke kita sudah an install dan selanjutnya di sini kita langsung saja ini izinkan dulu aja seperti ini ya izinkan nah ini caranya seperti ini kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti tadi tidak bisa terinstall aplikasi kemen Poco launcher dan install teman-teman kita coba lihat di sini ya oke nah sekarang bisa terinstall teman-teman ya di sini ini versi stabil bukan versi release ya langsung kita coba lihat sekarang versinya sudah sama seperti yang ada di Poco F3 teman-teman nah ya oke sekarang di sini kita coba lihat aja untuk perubahan atau perbedaan apa sih yang sebelumnya gitu kan Yuk kita langsung aja kita coba lihat teman-teman ini kita keluarkan dulu aja semuanya dari desain aplikasi ini juga kita keluarkan semuanya oke seperti ini ya kita coba lihat sekarang cubit aja teman-teman seperti ini nah tampilannya ternyata ternyata masih lama ya tuh widgetnya masih seperti ini teman-teman ya coba lihat masuk tuh seperti ini kamu kalau kita coba masuk ke setelan lainnya seperti ini teman-teman Oke ya kelola aplikasi seperti ini dan disini tidak ada fitur yang namanya kecepatan animasi ya Nah enggak ada fitur yang namanya ada kecepatan animasi layar utama disini juga sama tuh tidak ada layar satu ataupun yang namanya aplikasi vote enggak ada ya ini kita coba lihat di Poco F3 eh sorry di Poco ST Pro seperti ini dan di Poco F3 kita coba lihat ya sama juga tampilannya seperti ini kalau kita coba masuk ke dalam setelan seperti ini teman-teman ya jadi di sini tidak ada yang namanya fitur kecepatan animasi Wow ya oke nah loh bangku aja di hilang nggak tahu juga teman-teman ya ini padahal versinya versi stabil dan versi terbaru ternyata pas kita coba seperti ini ya tampilannya gitu teman-teman ya tidak ada fitur kecepatan animasinya jadi disini teman-teman bisa dipilih aja lah mau pakai yang ini atau mau pakai yang versi rilis kalau misalkan ingin yang pakai versi rilis teman-teman bisa cek aja linknya di deskripsi ya nanti teman-teman pakai yang itu aja biar nanti bisa muncul ada yang namanya kecepatan animasi Nah kalau ini ini memang bawaan teman-teman kalau kita coba lihat di layar utama ini di layar utama seperti ini ya ada layar satu kita bisa gunakan aplikasi fold seperti itu teman-teman ya Nah ini ya Oke aplikasi fold kita bisa pakai Nah kita coba aja disini ya cari activity launcher kita coba lihat di sini activity launcher Oke kita coba gunakan eh apa namanya untuk memunculkan widget ya widget yang baru gitu teman-teman ya Oke kita coba lihat dulu aja disini ada atau bisa atau tidak teman-teman ya disini ini ada aplikasi fold nah disini kayaknya kalau misalkan belum ada berarti kita harus install terlebih dahulu aplikasi fold-nya teman-teman Nah kita coba aja disini teman-teman ya kita coba install aplikasi fold lewat Playstore nah disini langsung saja kita coba praktekan ya APP fold yang ini aja nah ini kita install aja by Xiaomi kita coba lihat teman-teman sekarang bisa dipakai atau tidak nih untuk aplikasi fold-nya ya sudah terinstall nah ini PC 13.4.0 coba lihat ini ada kaitannya ya pokok Poco launcher ataupun launcher itu dengan aplikasi fold itu adalah ada kaitannya ya modemi launcher ataupun di Poco launcher ini sudah ya sudah kita install dan sekarang kita coba lihat di sini masuk ke dalam sini ke widget apakah dengan tampilan yang baru Oh lama ternyata disini kita coba pastikan kita sudah aktifin dulu ya untuk aplikasi fold-nya kita masuk lagi ke activity launcher sekarang kita coba lihat di sini ada aplikasi fold nah disini kita langsung saja gunakan yang fitur picker bus ini sini ya oke nah ini kita setuju dulu aja widgetnya nah disini kita bisa masukkan tidak nih teman-teman ke layar utama ya oke kita coba yang ini aja tambahkan ke layar utama Oke tetap nggak bisa ya tuh lihat nggak bisa oke jadi seperti itu temen-temen ya meskipun disini kita sudah update ke versi terbaru dan ini versi bukan versi release tapi ternyata tampilannya masih versi lama gitu kan tuh untuk kecepatan animasinya hilang disini yang mau nggak mau kita kalau misalkan ingin pakai Poco launcher yang ini kita langsung aja ke sini temen-temen ke bagian aksesibilitas ya ke setelan tambahan aksesibilitas nah ini kemudian ke pengelihatan nah disini animasinya kita hapus udah gini aja aktifin biar kelihatan smooth gitu ya biar smooth gitu kan nah gini temen-temen biar smooth lah gitu ya Oke jadi itu aja mungkin informasinya terkait update aplikasi Poco launcher terbaru dan sayangnya disini seperti ini tampilannya kecepatan animasi enggak ada malah ini versi lama gitu temen-temen ya tapi versi barunya gitu Oke jadi itu aja mungkin ya temen-temen video kali ini berada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke di video selanjutnya Oke di video selanjutnya oke Terima kasih.